Bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat Beton lockdown wali kota Tegal di Dion diangkat, gagal gagah gagahan Ditulis oleh Eko Wibowo di SeaWorld.com Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Ghost YouTube Channel Waktu Presiden Jokowi belum memutuskan untuk melakukan kebijakan pembatasan sosial bersekala besar atau PSBB dan darurat kesehatan Berkembang tuntutan agar dilakukan penutupan wilayah, lockdown atau yang dikenal di Indonesia dengan istilah karantina wilayah Alasannya adalah agar penularan COVID-19 dapat ditekan padahal pemerintah berkali-kali mengatakan untuk lebih serius melakukan physical distancing, beraktivitas di rumah dan selalu menjaga kebersihan terutama tangan Namun ini Indonesia yang sering tidak jernih bila menghadapi masalah Kepentingan dan keuntungan pribadi masih sering didahulukan daripada kepentingan masyarakat Politis menghadapi wabah masih sempat-sempatnya untuk kampanye, untuk sok-sokan cari muka, pertunjukan keperpihakan atau menekan pihak lawan Edit politik pusat teriak lockdown-lockdown menekan pemerintah, mengatakan bahwa pemerintah lamban, dituduh tidak mau mencukupi kebutuhan warganya Terlebih ketika ada sebagian pendukung Presiden Jokowi yang latah, ikut-ikutan teriakan itu, menuntut lockdown juga Jangan mau kalah dengan negara lain, katanya Mereka ini ingin dianggap cepat, ingin dianggap tanggap, ingin dianggap melindungi warganya, ingin dianggap lebih baik dari pusat, beberapa kepala daerah bertindak berlebihan Menutup wilayahnya, apalagi ketika tindakan mereka mendapat sedikit dukungan dari mereka yang menganggap tingkat kepercayaan kepada Presiden Jokowi semakin menipis Butuh pemimpin baru, katanya Kepala daerah yang melockdown daerahnya semakin jumawa Bertambah satu inci besar kepalanya Salah satunya adalah Kota Tegal Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono melakukan penutupan jalan menggunakan beton di 49 titik akses masuk Kota Tegal pada hari Minggu 29 Maret 2020 Menurutnya, langkah itu sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19 di Kota Tegal Tak tanggung-tanggung, Dedion merencanakan isolasi wilayah Kota Tegal tersebut selama 4 bulan ke depan Tapi yang namanya hanya gagah-gagahan, tanpa perhitungan yang cermat, dan tentu saja tanpa payung hukum yang jelas, lockdown ala Dedion dipastikan tak berumur lama Belum satu minggu penutupan jalan di beberapa ruas jalan, pemerintah Kota Tegal membuka blokade Moveable Conservation Barret atau MCB pada Kamis malam 2 April 2020 Petugas dari Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Kota Tegal, dan Sat Lantas Polres Kota Tegal diterjunkan ke jalan untuk membuka blokade tersebut Pembukaan blokade dilakukan dengan memindahkan beton yang menutup jalan dengan menggunakan kran Atas perintah wali kota, kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal dari Fianto secara singkat dikutip dari Citu News Wali kota Tegal juga memerintahkan untuk melepas seluruh baliho yang bertulisan Kota Tegal Lokal Lockdown di seluruh penjuru titik strategis Kota Tegal Tindakan tersebut kemudian diteruskan dengan membuka blokade di beberapa ruas jalan Ada pun ruas jalan yang dibuka blokadenya adalah jalan proklamasi depan kantor Dinas Kesehatan Kota Tegal Jalan Sultan Agung depan RSUD Kardinah, Jalan Tenggu Umar perbatasan wilayah kota dan kabupaten Tegal Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Perintis Kemerdekaan Siapakah Dedion Supriyono? Sang wali kota Tegal itu? Dedion Supriyono, 38 tahun, merupakan putra dari pengusaha Muhadi Setiabudi, pemilik Dedijaya Group Karir politiknya dimulai sejak menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes Tercatat, ia pernah menempati pula sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Brebes periode 2009 hingga 2014 Dan melanjutkan karir politiknya dengan melenggang ke kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada pemilu kada serentak yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018 lalu Deddy bersama pasangannya Jumadi unggul tipis dari pasangan Ali Zainal Abidin dan Tanti Prasetyoninkro Setelah melalui serangkaian sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi Pasangan ini akhirnya ditetapkan sebagai pimpinan kota Tegal oleh KPU setempat yang menjabat mulai 23 Maret 2019 Ah, sebagai tokoh muda Deddy Yon tentu memiliki cita-cita demi karir politiknya ke depan Bisa saja jabatan wali kota hanyalah langkah awal Dan saat wabah ini adalah satu kesempatan untuk menunjukkan diri memanjat popularitas dan menaikan pamor Sayangnya terlalu terburu-buru Apa yang dilakukannya dengan lockdown lokal itu tampak menguntungkan bagi dirinya Tapi membawa kerugian bagi kota Tegal dan warganya Penutupan jalan jelas akan mengganggu kegiatan warga Baik aktivitas maupun kegiatan ekonominya Dengan physical distancing saja sudah sangat menekan perekonomian Apalagi ini sampai menutup total Kecuali kalau bos Deddy Yon ini bersedia menanggung hajat hidup seluruh warga Tegal Selama kebijakannya dilaksanakan agar kalau ingin jadi pahlawan tidak nanggung-nanggung Selalu muncul pahlawan rakyat di tengah setiap kesulitan Umumnya dari mereka yang berbuat sesuatu dengan ikhlas tanpa peduli dengan citra Dahlan Iskan Itu Mas Deddy Yon atau bukan?